Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime. Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai kisah persahabatan Naruto dan juga Shikamaru. Dan di video kali ini, kami akan membahas mengenai kisah Kagebun Shin no Jutsu, yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah persahabatan Naruto dan juga Shikamaru sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlaganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Kagebun Shin pertama kali diciptakan oleh adik dari Hashirama atau yang sering kita kenal sebagai Hokage kedua, yaitu adalah Tobirama Senju. Jutsu Kagebun Shin ini memungkinkan pengguna untuk membuat satu atau lebih salinan dari dirinya sendiri. Cakra pengguna dibagi rata antara mereka sendiri dan juga bensin mereka. Yang membuat satu bensin akan memberikan setengah cakra pengguna, dan juga membuat dua bensin akan memberikan sepertiga dari cakra pengguna dan juga seterusnya. Bergantung pada seberapa banyak cakra yang dimiliki pengguna, dan juga berapa banyak bensin yang mereka buat. Menipisnya cakra mereka secara cepat ini bisa berbahaya, karena itu, biasanya hanya mereka yang setidaknya ninja level jonin yang dapat dengan aman menggunakan teknik Kagebun Shin ini. Teknik tajuk Kagebun Shin yang dimana menciptakan ratusan bonsin atau bisa kita bilang ratusan tubuh kloning dan pengguna, tidaklah aman sampai santai bisa dilarang. Akan tetapi itu tidak berlaku pada Naruto Uzumaki, dikarenakan ia memiliki akses ke jalur cakra ekor sembilan atau memiliki cakra milik Yubi. Dan itulah mengapa, Naruto pada saat kecil langsung dapat membuat ratusan bonsin dan pahawatir kehabisan cakra. Berbeda dengan teknik bonsin biasa, teknik Kagebun Shin secara fisik nyata bukan ilusi ataupun sebuah tipuan. Mereka memiliki pakaian, kerusakan, dan juga transformasi yang sama dengan penggunanya pada saat pembuatannya. Dan sebagian besar alat dan persenjataan disalin ketika bonsin bayangan dibuat, seperti alat tiga suriken dan kunai contohnya. Akan tetapi teknologi yang rumit tidak akan diduplikasi, dikarenakan mereka secara visual identik dan memiliki cakra yang sama dengan pengguna. Kagebun Shin tidak dapat dibedakan dari aslinya, bahkan oleh Dojutsu. Akan tetapi pada saat Kagebun Shin pertama kali diciptakan, Madara Uchiha dapat mengidentifikasi Kagebun Shin alias Bun Shin dari pengguna menggunakan rendegannya. Dengan kata lain, Madara adalah orang pertama yang dapat mengidentifikasi tubuh asli dari pengguna Kagebun Shin saat dalam pertarungan. Dan setelah dibuat, Kagebun Shin dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Mereka dapat digunakan sebagai umpan, baik dengan membuat lawan sibuk atau karena mereka tidak dapat dibedakan untuk menyembunyikan identitas asli dari pengguna Kagebun Shin itu. Jika cukupannya Kagebun Shin yang dibuat, mereka bisa membanjiri lawan, menjepit mereka atau menyerang dari berbagai arah. Kagebun Shin juga dapat digunakan hanya untuk membantu pengguna, bergabung dengan pengguna untuk tatik yang tidak dapat mereka lakukan sendiri, atau bisa dikirim untuk melaksanakan tugas saat penggunanya sibuk. Sebagai contoh, ketika Naruto sudah menjadi seorang Hokage, ia menggunakan Kagebun Shinnya untuk menghadiri beberapa acara seperti wawancara berita. Dan juga ketika ia menghadiri ulang tahun Himawari yang dimana Naruto menggunakan Kagebun Shinnya, dikarenakan ia sangat sibuk dengan pekerjaan berat menjadi Hokage. Jika dalam kasus terakhir Kagebun Shin menghadapi rintangan yang tidak terduga, mereka akan berperilaku seperti pengguna dalam situasi yang sama, yaitu dikarenakan mereka memiliki chakra sendiri. Kagebun Shin dapat melakukan jutsu lain, termasuk membuat lebih banyak klon bayangan. Dengan bahasa singkatnya, para Bun Shin tidak dapat memperpanjak diri mereka menggunakan jutsu Kagebun Shin, melainkan hanya pengguna aslinyalah yang dapat menggunakan Kagebun Shin dan juga memperpanjak jumlahnya. Kagebun Shin biasanya menghilang setelah dipukul cukup keras ataupun terkena serangan yang membuatnya terbunuh. Akan tetapi mereka telah terbukti, mampu menahan cedera untuk sementara waktu. Ketika tugas Kagebun Shin selesai, pengguna Kagebun Shin dapat menghilangkan para Bun Shinnya sendiri ataupun para Bun Shin itu sendiri yang memutuskan menghilang ketika tugas para Bun Shin sudah selesai. Setelah para Bun Shin menghilang, pengalaman yang telah dilakukan oleh para Bun Shin dan juga chakra yang tersisa akan ditransfer kembali ke pengguna Kagebun Shin lagi. Pengalaman bersama membuat Kagebun Shin berguna untuk mengumpulkan intelijen. Kagebun Shin dapat dikirim ke wilayah musuh, mengumpulkan informasi tanpa membahayakan pengguna dan juga menghilangkan diri setelah selesai. Sehingga dalam hal ini, menstransfer apa yang telah mereka pelajari kepada pengguna Kagebun Shin tersebut. Dan sebagai alternatif, Kagebun Shin dapat mengenali suatu area dan dapat menghilangkan diri ketika mereka telah menemukan apa yang mereka cari untuk memberi tahu pengguna lokasi target tersebut. Kakak Syatake menemukan bahwa Kagebun Shin juga dapat mempercepat periode pelatihan. Misalnya dengan berlatih bersama satu Kagebun Shin selama satu jam. Pengguna akan memiliki pengalaman pelatihan selama dua jam setelah para Kagebun Shin tersebar. Dengan menggunakan ratusan klon, pelatihan yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan dapat diselesaikan dalam beberapa jam. Tetapi karena seberapa banyak chakra yang dibutuhkan untuk membuat hanya satu Kagebun Shin saja dan karena pelatihan itu sendiri, kemungkinan akan sulit bahkan tanpa Kagebun Shin. Hanya Naruto lah yang bisa berlatih dengan cara ini. Disebabkan, dia dapat membuat ratusan Kagebun Shin dikarenakan ia memiliki chakra yang sangat banyak berkat chakra Kyuubi yang bergabung dengan chakra Naruto pada tubuhnya. Naruto memang mampu memanfaatkan jalan kita sini secara efektif. Tetapi pengalaman gabungan datang dengan kelelahan mental gabungan. Mengharuskan dia untuk istirahat secara teratur. Dengan kata lain, efek samping menggunakan latihan singkat menggunakan ratusan Kagebun Shin ini, ialah sang pengguna akan lebih merasa lelah ketika ia selesai berlatih. Yang bisa kita lihat ketika Naruto mempelajari elemen angin bersama Yamato dan juga Hatake Kakashi. Meskipun terpisah, Sakebun Shin mempertahankan sebuah hubungan kecil antara dirinya dan juga aslinya yang dimaksudkan untuk memungkinkan pengguna membangun kembali kontrol saat diperlukan. Pengguna dapat memanfaatkan hubungan ini untuk jaringan Kagebun Shin mereka, menyebabkan perubahan pada chakra mereka sendiri untuk meluas ke semua area yang lain. Dalam beberapa kasus tertentu, hubungan ini dapat bekerja terhadap pengguna, seperti ketika rasa sakit yang disebabkan oleh chakra ekor sembilan yang dirasakan oleh semua Kagebun Shin Naruto. Hal ini pernah terjadi pada saat Naruto melakukan latihan menguasai elemen angin bersama Kakashi dan juga Yamato, yang dimana pada saat itu, tubuh asli Naruto mulai hilang kendali dikarenakan chakra Kyuubi yang meluas. Dan alhasilnya, seluruh Kagebun Shin Naruto pun merasakan kesakitan dan juga menghilang dengan sendirinya. Dan untungnya pada saat itu, Yamato berhasil menyegal kembali chakra Kyuubi yang meluas pada tubuh Naruto. Saat pengguna atau Kagebun Shin mereka melakukan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi, mereka tidak dapat memiliki lebih dari beberapa Kagebun Shin yang aktif pada satu waktu. Dalam seri Boruto, Naruto secara sadar menyadari apa yang dilakukan semua Kagebun Shin miliknya di sekitar Konohagakure. Meskipun ini memungkinkan dia melakukan banyak percakapan secara bersamaan, dia mengalami kesulitan berkonsentrasi pada satu hal dan juga perlu minum kopi dan juga suplemen energi agar tetap waspada. Karena pengguna perlu mempertahankan fokus mereka untuk mempertahankan teknik ini. Semua Kagebun Shin aktif akan langsung menghilang saat pengguna tertidur. Maka dari itulah, seperti yang kita sering lihat, Naruto tampak sering kelelahan di kantor Hokage. Dikarenakan dia harus tetap fokus agar para Bun Shin yang tersebar luas di daerah Konohagakure tidak menghilang. Dan juga secara bersamaan, Naruto juga melaksanakan tugasnya menjadi Hokage di kantornya. Hanya Naruto lah yang melakukan ini dibanding para Hokage terdahulu. Naruto sangat mencintai desanya dan juga para penduduknya. Sampai ia rela menggunakan Kagebun Shinnya untuk berjaga-jaga jika desa terjadi sesuatu. Terima kasih telah menonton!